Pemirsa Komunitas Seni Bedogol Kali Lember, Desa Dondong, Kecamatan Kesukian Cilacap, gelar kontes tanaman bonsai. Kontes diambil juara 1 hingga juara 6. Masing-masing mendapat uang pembinaan dari panitia. Dalam rakam merayakan hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19, Komunitas Seni Bedogol Kali Lember, Desa Dondong, Kecamatan Kesukian Cilacap, gelar kontes tanaman bonsai. Kontes dihadiri pencinta bonsai dari berbagai daerah dengan ketat menjalankan protokol kesehatan. Kontes diikuti 23 peserta dengan menghadirkan yuri dari Persatuan Bonsai Indonesia Cilacap, Toto, Sigit, penilaian meliputi gerak dasar, keserasian, kematangan, dan penampilan. Kontes diambil 6 pemenang, yaitu juara 1 hingga juara 6. Masing-masing pemenang mendapat uang pembinaan dari panitia. Kepala Desa Dondong Suratma mendukung penuh kreativitas Pemuda Desa Dondong, kegiatan semacam ini sangat bagus. Dikala masyarakat lain kesulitan ekonomi karena pandemi COVID-19, Pemuda Desa Dondong justru antusias menciptakan lapangan kerja dan memperdayakan ekonomi masyarakat. Dalam rangka memeriahkan hut RI yang ke-76 dan mengadakan lomba kontes bonsai di wilayah Pukir Sari khususnya Desa Dondong RT2, RW2 yang diberi nama Komunitas Seni Bedokol Kalinambar. Diikuti berapa peserta? Oh, diikuti 23 peserta. Juaranya diambil berapa? Diambil juara dari juara 1 sampai juara 6. Harapannya untuk tidak berhenti sampai sini saja untuk kedepannya untuk bisa memasuki tingkat internasional. Jemur ataupun kita pajang bonsai itu sendiri. Tapi ada penilaian atau kriteria yang dinilai. Meliputi apa saja itu? Gerak dasar, keserasian, kematangan, ataupun penampilan itu. Sama-sama belajar, terus harapannya ke depan ya meningkatkan mutu ataupun kualitas bonsai itu sendiri. Bukan cuma kuantitas itu, tapi kualitas bonsai itu sendiri. Dengan cara ya kita mengetahui botaninya, terus gerak dasar pohon itu sendiri, dan semua aspek yang akan misalnya kita naik ke tingkat penjurian. Masyarakat desa Dondong saya dukung karena berbagai kreativitas, berbagai kreasinya. Salah satunya adalah budidaya bonsai ini. Dan kegiatan-kegiatan UMKM lainnya, yang tentunya di saat resasi ekonomi, masyarakat desa Dondong justru malah antusias membuat kegiatan untuk memberiakan ekonomi masyarakat. Dari Cilaca Pramenyana, Banyumas TV melaporkan.